Hai hai sahabat Mama Vio hari ini Mama Vio mau share cara bikin singkong goreng yang renyah empuk dan tidak berminyak terlihat ya sahabat Mama Vio singkong gorengnya empuk langsung saja kita lihat bahan-bahan dan cara buatnya pertama-tama siapkan 2 kg singkong kupas lalu cuci bersih sampai benar-benar bersih kemudian rendam dengan air nah untuk banyaknya air yang digunakan untuk merendam cukup sampai singkongnya terendam dengan air ya seperti ini sahabat Mama Vio kita akan rendam selama 12 jam saya rendam singkongnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore setelah direndam selama 12 jam buang airnya kemudian cuci bersih cuci berulang kali minimal sebanyak tiga kali terlihat kalau singkongnya sudah direndam mulai merekas seperti ini kemudian pindahkan ke dalam panci kita akan merebus singkongnya tambahkan dengan air untuk banyaknya air yang ditambahkan cukup sampai singkongnya terendam saja tambahkan dengan satu sandok teh garam dan kemudian mulai nyalakan api gunakan api sedang saja kita akan rebus singkongnya sampai benar-benar empuk untuk hasil yang maksimal pastikan kita memilih singkong yang bagus ya sahabat Mama Vio rebus singkong kurang lebih selama 25 menit Nah terlihat airnya sudah mulai mendidih kita rebus sampai airnya benar-benar mendidih ya sahabat Mama Vio kalau sudah mendidih seperti ini singkongnya pun mulai merekah mekar seperti ini dan terlihat empuk tidak perlu berlama-lama kalau sudah merekas seperti ini segera matikan api kemudian buang airnya kita akan dinginkan singkongnya sampai benar-benar dingin lihat ya sahabat Mama Vio singkongnya bagus singkongnya empuk merekah mekar seperti ini nah saat sudah dingin seperti ini segera masukkan singkongnya ke dalam plastik di sini saya menggunakan plastik satu kilo saya bungkus menjadi tiga bagian sebelumnya terima kasih buat sahabat Mama Vio yang baru bergabung terima kasih untuk supportnya jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat Mama Vio tidak ketinggalan video-video terbaru dari masak with Mama Vio setelah dibungkus dalam plastik seperti ini segera masukkan ke dalam freezer kita akan diamkan di dalam freezer kurang lebih minimal 10 jam atau sampai singkongnya beku ya sahabat Mama Vio Nah saat sudah 10 jam terlihat singkongnya sudah beku keluarkan dari plastiknya kita akan langsung goreng dan pastikan kita sudah memanaskan minyak terlebih dahulu untuk banyak minyak yang digunakan secukupnya saja semakin banyak minyak yang digunakan semakin bagus ya sahabat Mama Vio setelah minyaknya panas segera masukkan singkongnya singkongnya masih dalam kondisi beku ya sahabat Mama Vio dan pastikan juga minyaknya juga sudah benar-benar panas kita akan goreng sampai kuning kecoklatan saat sudah kuning kecoklatan segera angkat lalu tiriskan dan singkong goreng ala masak with Mama Vio sudah jadi sahabat Mama Vio bisa coba resep ini di rumah singkong goreng ini terlihatnya tidak berminyak kemudian teksturnya lembut di dalam nah buat yang suka gorengan atau yang mau jadiin ide jualan bisa coba resep singkong goreng ini semoga bermanfaat see you next video and bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati